Halo GP Mania, selamat datang di channel Pedok MotoGP yang akan memberikan kabar berita paling lengkap dan up to date seputar dunia Grand Prix. Fabio D'Gian Antonio berpotensi ditendang Gresini Racing. Ducati sudah incar sahabat Fabio Quartararo jadi penggantinya di MotoGP 2024. Meski sudah dihuni banyak pembalap top, Ducati tidak menghentikan perburuan bakat baru untuk MotoGP 2024. Kini Ducati sudah hampir pasti punya satu kursi kosong di MotoGP 2024 karena tim satelit Gresini Racing berencana mendepak Fabio D'Gian Antonio. Pabrikan Borgo Panigale sudah mengincar satu pembalap top Moto2 yang juga salah satu sahabat dekat Fabio Quartararo, Tony Arbolino. Selain Pedro Acosta, Tony Arbolino saat ini menjadi salah satu pembalap yang paling menjanjikan di Moto2 2023. Saat ini pembalap 22 tahun tersebut sedang memimpin kejuaraan Moto2 2023, unggul 25 poin dari Pedro Acosta. Radar Italia tersebut paling masuk akal untuk dikejar karena tidak terikat dengan siapapun sejauh ini. Berbeda halnya dengan Acosta yang saat ini masih terikat kontrak kuat dengan pabrikan KTM, dan kemungkinan besar bakalan naik ke MotoGP bersama mereka. Acosta memang pembalap paling menjanjikan sejak tahun pertamanya di Moto3, dan kita semua tahu ia punya koneksi dengan KTM. Itu bisa dipahami, kata Sporting Director Ducati, Paolo Ciabati, dilansir dari Todo Cirkuito. Tony melakukan kerja yang sangat bagus, jadi kita lihat saja, ini masih terlalu dini, kami masih butuh beberapa balapan untuk menentukan apa yang kami lakukan untuk tahun depan, jelas sang bos. Sebagai catatan, Arbolino berada di bawah naungan manajemen Carlo Pernat, yang juga membawai Enea Bastianini. Hal ini tentu membuat peluang runner-up Moto3 2020 ini semakin besar untuk bisa mengendarai Desmodici GP tahun depan. Sang manajer bermulut tajam tersebut tak menampik potensi anak asuhnya promosi ke kelas premier musim depan. Namun mantan manajer Valentino Rossi ini tidak mau terburu-buru, apalagi Arbolino masih cukup muda. Masih terlalu dini membicarakan kesempatannya ke MotoGP, tapi pindah kategori bukan bergantung apakah ia nanti bisa menang gelar Moto2 atau tidak, kata Carlo Pernat.